Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah Kita masuk dalam sesi tanya jawab ya Namun sebelumnya Ali ingin menghimbau buat teman-teman semuanya di rumah Jaga kesehatan ya udah mulai musim hujan nih ya Baik insya Allah yang pertama ini Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah SWT Kiai Haji Muhammad Nurhayid Untuk menjawab pertanyaan dari media sosial Ini pertanyaannya datanya dari At Ragnum21 Makasih Ragnum ya Pertanyaan beliau adalah Kiai saya punya teman yang sesama STM saya sering bawa jimat Berarti STMnya bawa jimat nih Masya Allah ya Bentuknya potongan ayat Al-Quran yang dijadikan kalung Tapi emang dia juga ngajar ngaji di rumahnya Nah gimana nih Pak Kiai menyikapi ini gitu katanya silahkan guru Baik terima kasih pertanyaannya Harusnya kalau anak STM ke sekolah itu membawanya buku Atau alat-alat untuk menerim mesin Betul apa enggak? Ini bawanya malah jimat Buat apa? Buat tawuran Nah oleh karena itu hati-hati Orang-orang yang percaya dengan jimat Biasanya perangainya itu sombong Perangainya itu angkuh Dan cepat marah Mudah diprovokasi Kenapa? Karena dia yakin Bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkan dia Nah ini ibu-ibu Para pemirsa Ainews dimanapun berada hati-hati Cek tasnya anak-anak di rumah Kalau mau berangkat ke sekolah Dulu namanya STM Sekarang SMK STM sudah tutup Betul apa enggak? Iya Hati-hati Kalau ada yang aneh-aneh tanya Misalnya di tasnya ada bundelan Isinya ada tanah Ada jarum Ada fotonya cewek Misalnya Nah hati-hati jangan-jangan ini untuk nyebul Hati-hati Nah karena apa? Ajimat itu tidak hanya kaitannya dengan Dengan digdaya Dengan ampuh Dengan kuat Tidak tembus ditembak Tidak makan dibacok Tidak hanya itu Ajimat itu juga bisa untuk menarik cinta dan kasih sayang Dalam bahasa Arab namanya mahabbah Jadi orang kalau membawa sesuatu Kelihatan yang ganteng aja terus Pernah enggak lihat itu bu? Nah kalau Akhir Nalkarim saudara kita Beb Ali ini Walaupun enggak pakai jimat Emang udah ganteng Allahumma sallamu hamad Iya enggak? Nah kalau saya Saya Enggak pakai jimat Ganteng apa enggak? Ganteng banget guru Lumayan Lumayan Nah kalau Ustadz Ilman Di atas lumayan Alhamdulillah Alhamdulillah Maka Kalau ada orang yang Merasa bahwa dirinya punya jimat Tapi Dia masih Ngajar-ngaji Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah Kita harus lihat Apakah Dia Bersikap sombong Dalam kehidupannya Atau tidak Kalau dia berkesap sombong Berarti jimatnya ini Akan menggelincirkan dia Jangan didekati Tapi kalau tidak Kita tanya Pak Bu Sampean ini Ngajar-ngaji Tapi kenapa Masih percaya jimat? Jawabannya Oh ini kan Hanya untuk pegangan saja Saya enggak percaya dia kok Saya percaya pada Allah Oh ya sudah Kalau dia Punya keyakinan Bahwa Allah yang maha kuasa Tidak ada kekuatan Selain Allah Tidak masalah Karena itu mungkin Sebacam kenang-kenangan Ya Sama kayak Bapak Ibu Mendapat kenangan Dari manapun Senang sekali Tidak percaya Kalau kenangan itu Bisa mempengaruhi hidupnya Maka itu tidak masalah Tetapi kalau percaya Bahwa itu yang mengubah kekuatan Bisa menjadikan lebih baik Bisa membahayakan Na'udzubillahimin zalik Maka yang terbaik adalah Percayalah kepada Allah Cara Untuk kita percaya kepada Allah Jalan terbaiknya adalah Dengan Al-Quranul Karim Baik Terima kasih guru jawabannya Dan kita kasih kesempatan Yuk sama yang ada Di masjid Untuk bertanya Siapa yang mau nanya? Baik Umi silahkan Jangan lupa nama dan majlis talimnya Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berkenalkan Itu melebih batas Wajar Ya lima-limanya dipakai semua Kakeknya Tidak usah Tidak usah Tidak usah didekatin lagi Karena khawatir Kalau lama-lama Ibu kena sebul Tiba-tiba cinta Na'udzubillahimin Sama Bapak-bapak juga demikian Kalau lihat perempuan Pakainya cincinnya Biasa saja Indah Normal Tapi kalau sudah cincin Dipakai semua Gelang dipakai semua Kalung dipakai semua Sampai kalungnya Sampai sini Taruh sini Taruh situ Hati-hati Jangan-jangan Salah satunya Ada susuk kunde Namanya Ada apa? Susuk kunde Na'udzubillahimin Jangan dekat-dekat Lama-lama Bapak-bapak ketemu ibu itu ya Dewes-ewes juga akhirnya Istrinya ditinggal di rumah Anaknya terbeng Kelai Maka Yang terbaik dari kita Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Ayo kita Sandarkan sepenuhnya kepada Allah Allah menegaskan dalam Al-Quran Banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita baca Yang bisa menjadi pagar kita Tameng kita Kekuatan kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Demikian halnya Rasulullah Rasulullah mengajarkan kepada kita Banyak sekali doa-doa yang bisa kita baca Yang menjadi pagar kita Hosen kita Tameng kita Dari berbagai macam marah bahaya Fitnah dan ujian Hidup di akhir zaman Salah satunya misalnya Ibu-ibu Bapak-bapak Para pemirsa Ayin just dimanapun berada Jangan lupa setiap hari membaca Bismillah Bismillah Lazi La Yadurru Ma Asmihi Shai'un Fil Arudi Wala Fiss Samai Wa huwassami'ul Alim Jangan lupa Karena itu hadisnya Rasulullah Kalau ingin selamat Minta pelindungan kepada Allah Salah satunya membaca doa tadi Atau membaca doa ta'awud Dibaca tiga kali paling tidak Kalau gak sempat Sekali Oh Saya masih bikin baca lagi Pak Ada tadi ayat kursi Baca Tambahin lagi Banyak Baca itu Potongan ayat Insyaallah Akan menjadi wasilah Perantara Turunnya rahmat Allah Turunnya pertolongan Allah Dan turunnya perlindungan terbaik Dari Allah Bukan jimat Bukan ake Apalagi Mau tongkat Nah ini Banyak orang yang sudah mulai agak rabun Mana-mana bawa Tongkat Tapi bukan memang karena dia Ingin dibantu Karena tongkatnya Tapi Biar keren Atau biar Ampo Karena jimatnya Nah Na'udhu billahi min Min zaliq Baik terima kasih guru keilmunya Ya Aduh memang kita harus berhati-hati Tapi lebih baik kita berhati-hati akan diri kita sendiri ya Nah Baik jaman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua Ya mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Hilman Fauzi Ini pertanyaan datangnya dari media sosial kita ini ya At Husnah Underscore At Baik pertanyaan beliau Ustaz suami saya sering sekali mengajak keluarga Dalam beribadah kepada Allah Ngajak saya serta anak-anak menjadi hamba yang taat akan perintah Allah Tapi Anehnya Emosinya selalu gak bisa dikontrol Itu kenapa ya Pak Ustaz Masya Allah Baik Masya Allah Bagus sekali pertanyaannya Gus Syed mohon izin Baik Pemirsa cahaya hati Indonesia NUS TV yang dirahmati Allah Gimana caranya ngadepin suami kita yang suka marah Marah gitu ya Ibu disini punya suami Suka marah-marah apa enggak Seneng gak kalau punya suami yang suka marah-marah Marah itu wajar ya Yang tidak boleh marah-marah Makanya ada lagunya ya Bunda jangan marah-marah Bunda jangan marah-marah Terus Nanti lekas cepat tua Jadi jangan marah-marah Belajar untuk menahan amarah Menahan untuk tidak meluapkan emosi Gimana caranya bisa menahan marah Setidaknya ada lima hal mungkin yang bisa dilakukan Pertama Kalau sedang marah Baca ta'awud A'udzubillahiminasyayutonirrojim Sungguh ada kalimat Yang bisa melembutkan hatimu ketika marah Ketika engkau membaca kalimat ta'awud A'udzubillahiminasyayutonirrojim Yang kedua Berpindah posisi Kalau lagi kesel Lagi marah Pas lagi berdiri Duduk Duduk masih marah Berbaring Maksudnya apa? Tidur Nanti kalau udah tenang Marahnya akan hilang Kalau masih marah gimana Ustadz? Kabur katanya Yang ketiga Diam Kadang ada satu Keadaan Yang tidak harus mengeluarkan kata-kata Kalau lagi marah Kita ngomong Yang keluar baik atau buruk Buruk Malah sesuatu yang gak pernah kebayang sama pikiran kita Jadi keluar Hinaan Umpatan Cacian Karena itu timbul Karena kemarahan kita Makanya Nabi Memerintahkan kepada kita Kalau sedang kesel Sedang marah Diam Yang keempat Ambil air wudu Marah itu Dari syaitan Syaitan itu dicipta dari api Dan api Dan api akan padam dengan Air Maka ambil air wudu Sampai yang kelima Ingat Nasihat Tentang menahan marah Salah satunya La takdob Walakal Janna Jangan marah Bagimu Surga Barang siapa yang bisa menahan marah Sedangkan dia bisa meluapkannya Maka Dia nanti akan dipanggil di hari kiamat Untuk memilih hadiah yang dia inginkan Jadi luar biasa Nah kita juga jadi istri Kudu pandai menahan Apa ya Diri kita Untuk gak bikin marah suami kita Iya gak Kadang-kadang kita gak bisa nyalain suami aja Terus meneruskan Ustaz suami aku menimarah-marah banget Sama aku teh Eh tapi kita juga kudu evaluasi Dan gak akan ada api Kalau gak ada Kalau gak ada baraknya Kalau gak ada apa namanya Sumbernya Tapi juga jadi suami Kudu pandai menahan marah Ingat ya Jangan marah-marah Karena marah tidak akan menyelesaikan masalah Belajarlah menahan marah Agar depat berkah Ambil hikmah Nanti ujungnya masuk ke dalam jannah Masya Allah Kalau rumah tangga Diisi dengan kelembutan kasih sayang Maka rumah tangga itu akan dibangun Dengan kebaikan dan kelapangan Tapi kalau ibu Ayah Suami istri Di rumah Hanya diisi dengan kemarahan Maka jangan kaget Ada anak kita Ada keluarga kita Akan tumbuh dengan emosi Tumbuh dengan kemarahan Kalau kita pengen punya anak-anak yang lemah lembut Belajarlah Jadi orang tua Yang lemah lembut Minimal Di rumah tangga kita Tahan marah dan pandai memaafkan Masya Allah Nikmat banget ya Baik Dan sekarang kita kasih kesempatan Yuk buat jamaah yang ada di masjid lagi Siapa yang mau tanya Baik Umi silahkan Di dalam face shield ya Mikrofon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkelgalkan nama saya Ibu Trisetya Ningsih Dari Majlis Taklim Attaubah Subang Saya ingin bertanya kepada Ustad Hilman Pak Ustadz saya punya anak laki-laki Dan dia sedang berkeluarga Apakah tatanan rumah tangga surgawinya Tidak lepas dari saya Karena surganya anak laki-laki itu Telapak kaki ibu kan masih Pak Ustadz Masih di ibu Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bagus sekali pertanyaannya ya Jadi begini Tugas orang tua itu ya Disebutkan di dalam Al-Quran kan Salah satunya adalah Ku angfusakum wa ahlikum naro Jagalah diri kamu sekalian Dan keluarga kamu dari siksa api neraka Artinya kita sebagai orang tua Masih punya kewajiban Untuk mengarahkan Menuntun Membimbing Anak-anak kita Keluarga kita Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Dan terhindar dari siksa api neraka Nah Ustadz gimana kalau dia sudah menikah Tentu porsinya Yang harus dikita pastikan Kadang Kita juga jadi orang tua Jangan terlalu ikut campur Dengan rumah tangga Tapi pada bab yang fundamental Yang basic Kudu diingetin Solat Hal-hal yang penting Bukankah ayah bunda Pernah mendengar Bagaimana baginda nabi Muhammad S.A.W. Masih membangunkan tidur Fatimah dengan Ali Ketika itu walaupun sudah berkeluarga Karena itu merupakan bagian daripada Tugas namanya orang tua Tapi porsinya harus diperhatikan Nah kita mah kadang-kadang sok kepo Sama anak-anak kita Sok pengen tahu bingit Tentang keadaan Anak-anak kita padahal sudah berumah tangga Maka nanti ada bahasa Silih asih Silih asuh Silih asah katanya Kalau usia 0 sampai 5 itu asih Nanti 6 sampai remaja asuh Nanti kalau sudah dewasa apa Asa Mungkin kita kasih tahu Nah kalau rumah tangga itu begini Begini Silahkan Itu jadi tugas kewajiban kita Sebagai orang tua Karena Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Saat kita kembali kepada Allah Mempertanggungjawabkan keluarga kita Kita lupa memberikan pendidikan yang baik Kepada Anak-anak kita Makanya ini penting ya Kalau kita punya anak Harus kita tahu siapa jodohnya Karena Dia yang akan mendampingi anak kita juga Yang itu nanti akan menguatkan rumah tangganya juga Wallahu'alam Baik terima kasih guruku jawabannya Dan Pak Mirsa di rumah Sesaat lagi kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita Bersama guru kita Ustaz Menawir Ngajir Jangan kemana-mana Kita bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih Terima kasih.